Yes, balik lagi di MoBagi Motivasi Bangun Pagi Jadi hari ini kita bertema lain Jadi kita nggak ada bahas-bahas tentang kekurangan film, kelebihan film Hari ini kita bahas tentang kenapa YouTuber besar Indonesia Kalau main film bioskop, filmnya nggak laku Karena hari ini bertepatan dengan film terbarunya Atta Halilintar yang berjudul Kembalinya Anak Iblis Tadipun kita udah nonton filmnya, jadi kepikiran mau membuat konten ini Kenapa ya kalau kita flashback ke film sebelumnya, ini kan sequel nih Sebelumnya itu kan filmnya itu berjudul 13 The Haunted ya Itu kan filmnya kurang mendapat sambutan penonton Padahal tuh yang main tuh Atta Halilintar King of YouTube Indonesia, bahkan Asia Tenggara Waduh Kok bisa kayak gitu ya? Nah inilah pembahasan selengkapnya Jadi sebenarnya apa masalahnya nih ya? Kalau Atta Halilintar ini, King of YouTube Indonesia ini Ini kan terhebat nih di Indonesia Dia kalau buat video nih, itu viewsnya tuh jutaan tuh Waduh Subscribernya nih detik ini nih 18.750.000 subscriber Itu udah ngeri lah 18 juta subscriber tuh Se-Asia lagi kan? Tapi kalau main film bioskop, kok filmnya nggak mendapat sambutan ya gitu ya? Seolah-olah Atta nih orang biasa Bukan YouTuber terhebat di Asia gitu Oke, yang pertama Kenapa YouTuber besar kalau main film Filmnya nggak laku Para subscriber YouTuber besar itu Jelas bukan penonton film bioskop Kita ambil langsung contohnya aja Atta Halilintar Karena ini menarik sekali kalau bahas Atta Halilintar Fansnya kan banyak Mudah-mudahan komen di bawah Jadi penontonnya itu berbeda Antara penonton YouTube dan penonton bioskop Medianya berbeda Nah, si Atta ini kalau bikin video Bahwa itu video nge-prank lah, nge-vlog lah Videonya viral nih, mendapat jutaan-jutaan views Tapi justru Atta nih kayak kesulitan gitu Untuk mendapatkan penonton filmnya di bioskop Jadi kayak jomplang sekali Apa mungkin penonton YouTube Atta ini Subscriber Atta ini berasal dari daerah-daerah yang di kotanya tidak punya bioskop Tapi kalau bekaca dari film 13 The Haunted itu sih Kata temen saya filmnya Nah, itu Kalian ngerti lah kan Jadi kita juga gak bisa nyalahin Atta ya Sorry ya Bang Atta Gak nyalahin loh Bang Atta Mungkin karena filmnya yang Nah, itu Fakta mengejutkan kedua 100 juta subscriber Jadi wajar aja kalau Atta Halintar main film Filmnya gak laku Ya salah satu penyebabnya itu Dia main film bukan untuk memenuhi sebuah karakter yang dibutuhkan oleh sang sutradara atau filmmaker Tapi dia main masuk-masuk aja Ini bagus nih, bagus nih Influencer besar masuk-masuk Ternyata anyep Nah, fakta mengejutkan nomor tiga Ini kan sekarang ini lagi tayang film kembalinya Anak Iblis Nah, tahun lalu itu kan Dari pemain yang sama PH yang sama Sutradara yang sama Muncul film 13 The Haunted itu Dan 13 The Haunted itu yang saya nengok di Google sih Dia itu filmnya ditonton 285 ribu penonton Tapi kalau kalian punya data yang lebih akurat Silahkan komen di bawah Dari sini kan kita bisa belajar gitu Berarti dengan menggunakan youtuber-youtuber besar Atau influencer-influencer Instagram yang udah berjuta-juta followers Di sini gak jalan Mereka gak akan membuat film itu ditonton oleh banyak orang Meskipun mereka itu udah rame-rame berkumpul Memainkan acting di filmnya Makanya kalau kita lihat orang-orang PH-PH besar di luar negeri itu Mereka tuh open casting Saking bener-bener ingin mencari karakter yang sesuai gitu Gak ada islam yang tunjuk Tunjuk dulu nih Atta main sini Sini-sini Atta Engkau main jadi ujang ya Atta Engkau main aja lah Bagus-bagus Dia gak kayak gitu Dia harus lihat dulu karakternya dia mau seperti apa Contohnya kita lihat Hermione di film Harry Potter Itu kerata-rata semua cast Harry Potter di zaman itu casting Mereka bukan siapa-siapa Mereka di casting Sehingga akhirnya mereka memang menjadi aktor besar Karena mereka kalau udah lolos casting udah pasti bagus Fakta yang keempat adalah penonton Youtube dan penonton bioskop itu berbeda Kenapa? Karena penonton Youtube itu modalnya kuota Nah sekarang kuota itu udah murah Ya banyak kan kartu-kartu yang menyiapkan kuota yang besar dengan harga yang murah Makanya kalau anak-anak zaman sekarang itu nomor handphonenya gak pernah hapal Karena mereka cuma beli masukin abis beli lagi gitu kan Nah tapi kalau penonton bioskop itu sangat-sangat harus pakai usaha Harus nentuin jadwal filmnya Harus bayar tiketnya Harus nentuin dengan siapa nontonnya Jam berapa Berbeda gitu Beda dengan penonton Youtube Bangun tidur pun udah bisa langsung nonton gitu kan Belum nonton bioskop jam-jamnya kan ada khusus Dan ini memerlukan persiapan gitu Bagi bocah-bocah mungkin gak bisa Makanya Kan subscribernya sih itu bocah Tapi bulan lalu kalian nonton wedding agreement gak? Nah di wedding agreement ini ada karakter Ria Ricis Pasti udah tau kan Ria Ricis ini juga Youtuber yang levelnya kayak Atta nih Queen of Youtube Indonesia Ngeri Nah disitu muncul Ria Ricis tapi filmnya booming Wedding agreement itu sampai sekarang torehannya udah 1 juta lebih penontonnya Tapi film wedding agreement ini memang bagus PH-nya PH besar Ceritanya bagus Naskahnya bagus Dialognya bagus Pemeran-pemeran utamanya pun bagus-bagus gitu Jadi hadirnya Ria Ricis menjadi pemain pendukung di film ini Kayaknya juga gaungnya gak besar sih Jadi bukan gara-gara Ria Ricis juga Filmnya tiba-tiba booming gitu kan Jadi intinya tuh tidak menjadi tumpuan utama lah Karena memang mereka bukan aktor-aktris kan Mereka kan Youtuber Dan kalau kalian nonton wedding agreement Ria Ricis tuh gak memerankan siapa-siapa Dia gak jadi siapa-siapa di film itu Dia kayaknya jadi dirinya sendiri aja gitu Karena kan cameo kan jatuhnya Nah yang kelima Pembahasan kita yang terakhir Kalau saya tadi habis nonton film Kembalinya anak iblis Ada peningkatan yang signifikan Dibanding film pertamanya 13 The Haunted Jadi sepertinya Raffi Ahmad juga udah mulai risih lah Di buli-buli Mungkin dia memperbaiki diri di film ini Dan terbukti memang filmnya ada kemajuan Ya mudah-mudahan Kalau melihat dari grafik Pengembangan dan perbaikan yang terjadi di film Kembalinya anak iblis Sepertinya akan ada lonjakan penonton nih Gimana menurut kalian Apalagi subscribernya Atta nih Makin besar nih Makin nambah juta-juta nih Gimana menurut kalian Coba komen di kolom komentar di bawah Tapi kalau lagi-lagi filmnya itu Memang tidak terlalu mendapat respon positif Berarti kita bisa ambil kesimpulan lagi-lagi Fungsi youtuber besar main di sebuah film itu Tidak akan mendongkrak jumlah penonton Di bioskopnya nanti Mungkin teman-teman bisa berikan komentar Setuju nggak bahwa Youtuber besar kalau main film Itu filmnya juga belum tentu laku Padahal nih secara logika Kalau kita lihat 10 juta subscriber aja 10%-nya itu 1 juta penonton Harusnya gitu kan Apalagi ini Atta Halintar ini Hampir 20 juta subscriber Harusnya kalau 10% kan 2 juta gitu kan Masa sih yang subscribe-nya Atta Halintar Itu bukan fans-nya Atta Halintar Itu kan pasti fans kan Kalau fans kan mendukung gitu Masa sih nggak mau beli tiket filmnya Main film tuh capek loh guys Masa udah capek-capek nggak mau disupport Nggak mau diapresiasi Berarti kalian tuh nggak terbukti fansnya Atta Ngapain kalian banyak-banyak bacot Etim, etim, etim Nonton aja tidak Film Atta nggak didukung Sepi yang nonton Nah mungkin video kita cukup sampai disini Bagi teman-teman yang punya opini lain Apakah memang youtuber besar Akan berdampak kepada penjualan tiket film Silahkan teman-teman tulis komentar di bawah Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video-video mau bagi selanjutnya Mungkin kalian tahu namaku Belum tentu tahu ceritaku Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya